Dendem sejagat jilid 32. Sambil mendengus tertahan pemuda itu muntah darah segar, tubuhnya turut roboh terjengkang ke tanah. Namun kesadarannya masih tetap jernih, ia merasa seakan-akan di belakang tubuhnya terdapat desingan angin lirih. Dengan cekatan dia segera berpaling dengan cepat sorot matanya yang jeli menangkap sesuatu. Siapa kau bentaknya kemudian dengan perasaan terkejut bercampur terkesiap. Ternyata berapa kaki di belakangnya telah berdiri seorang perempuan muda yang cantik jelita, dia berusia 27-8 tahunan. Perempuan muda itu memakai baju berwarna putih, matanya jeli, bibirnya mungil dengan dua baris gigi yang putih bersih, hidungnya mancung, kulitnya putih kemerah-merahan, begitu cantik dan semampainya perempuan tersebut, ibarat bidadari yang baru turun dari kayangan. Di tengah hembusan angin malayan yang silir-semilir, di mana ujung bajunya yang putih dan rambutnya yang hitam bergoyang-goyang, kesemuanya ini menembah daya tarik perempuan itu. Kecantikan perempuan itu ibaratnya dapat menghimpun semua kecantikan wanita yang berada di dunia ini, sedemikian cantiknya sehingga tak terlukiskan dengan kata-kata. Yang mengejutkan lagi adalah kecantikannya yang sama sekali tak genit, begitu wajar, begitu sederhana namun sangat mi'mu kau hati orang. Perempuan muda ini bukan lain adalah iblis perempuan yang paling termahur akan kecabulannya. Bansia Kau Chu Cheng Lan Hiang Sebagai mana diketahui, Ku Si Hang pernah diberi hadiah pukulan haokut Yan Hun Im Kang oleh Cheng Lan Hiang sehingga terjatuh ke dalam jurang, kemudian di tengah malayan yang penuh kabut dia menyaksikan Cheng Lan Hiang mi'i lakukan hubungan senggama dengan Gin Cho Akiya M, pedang ular pelak, Chiu Heng Tian. Walaupun dia mendengar suara pembicaraannya, namun sesungguhnya belum pernah mi'liat orangnya, maka saat ini Ku Si Hang sama sekali tidak tahu kalau orang ini tak lain adalah perempuan paling cabul di dunia Cheng Lan Hiang. Dengan sepasang biji matanya yang jeli dan bening, Bansia Kau Chu Cheng Lan Hiang mi'i memperhatikan sekejap wajah Ku Si Hang, kemudian tersenyum manis. Ku Si Hang dia menegur dengan suaranya yang merdu bagaikan burung nuri, masa kau tidakkah kenal siapakah aku senyumannya benar-benar sangat indah? Senyuman tersebut dapat mi'i membuat orang kehilangan sukma rasanya, penuh dengan daya tarik, penuh dengan rangsangan. Apalagi nada suaranya yang merdu merayu, sungguh mi'i membuat tulaang belulang serasa menjadi lemas. Tak terlukiskan rasa terperanjat Ku Si Hang sewaktu itu, dengan suara agak gemetaria berseru, Kau, kau adalah, kau adalah Bansia Kau Chu Cheng Lan Hiang. Kenapa Cheng Lan Hiang tertawa cekikikan, kau hanya bisa mengenaliku dari suaranya saja. Kemudian setelah berhenti sejenak, kembali dia melanjutkan, Kalau ku dengar dari perkataanmu itu tampaknya kau sangat takut kepadaku. Tak usah khawatir, kali ini aku tak akan mencelakai jiwamu. Perempuan Lom Teh, ku bunuh kau teriakaku Si Hang dengan sorot mecemi mancarkan sinar berapi-api yang penuh kebencian. Sembari berseru, dia meronta bangun kemudian siap menerjang ke depan. Tiba-tiba ia mengeluh tertahan, lalu muntahkan darah segar dan roboh terduduk di atas tanah. Kini ia benar-benar kehabisan tenaga, kekuatan untuk berdiri pun tak dimiliki lagi. Cheng Lan Hiang segera tertawa cekikikan. Ku Si Hang, luka yang kau derita. A-a-a-a-i, memang sangat tak adil, masa satu orang dikerubuti banyak musuh. Rasa benci ku Si Hang terhadap perempuan jalan ini boleh dibilang sudah merasuk sampai ke tulang sam-sam, namun sayang ia tak bertenaga sama sekali waktu itu. Akhirnya dengan penuh kebencian dia ia berseru, Bila aku orang si ku harus mati di tanganmu malam ini, anggap saja nasibku memang lagi sial, mau bunuh mau cincang terserah kepadamu. Tapi kau pun harus tahu, seorang lelaki boleh dibunuh pantang dihina. Bila kau berani menghina aku, akan ku umpat dirimu sa MPAI habis-habisan, sekilas perubahan yang amat tak sedap menghiasi wajah Cheng Lan Hiang, katanya dingin, kegagahan semaca M inikah yang kau miliki kalau ingin mim bunuh. Cepatlah kau bunuh, aku tak sudi bertemu denganmu tiba-tiba Cheng Lan Hiang menghela nafas sedih. A-a-a-i, kau memang tak pandai MTM bedakan orang yang baik dan orang jahat, terus terang saja ku beritahukan kepadamu, senadainya aku ingin mim bunuhmu, aku sudah mim bunuhmu sejak ka semual, sejak kau merasakan siksaan yang pertama sehabis terkena pukulan haokut Yan Hun Im Kang, buat apa aku mesti menanti sampai sekarang? Menyinggung kembali aib yang dideritanya malah M itu, Ku Si Hang merasakan api amarah yang berkobar di dalam dadanya semakin menjadi-jadi segera bentaknya. Waktu itu aku sudah tahu kalau kau menyembunyikan diri di tepi jarang. HMM, perempuan jalang, memang benar-benar tak tahu malu mengumpas sampai di situ, dia merasakan hawa darah di dalam dadanya bergelora keras, napasnya jadi sesak dan ucapannya terputus sampai di tengah jalan. Sedangkan Cheng Lan Hiang yang mendengar perkataan itu segera mendengarkan suara tertawa cekikikannya yang melengking dan mimikikan telinga. Suara tertawanya itu penuh dengan nada cabul, jalang, keji dan pelbagai macam sifat lainnya. Kemudian setelah berhenti tertawa ia berteriak lagi, Bagus sekali. Ku Si Hang, aku akan mim buktikan apakah kau tahu malu atau tidak. Aku akan mim buatmu tunduk di antara kedua belah pahaku. Aku akan mengajakmu bermain cinta setiap hari, mencari sorga dunia dan kenikmatan hidup. Di tengah pembicaraan itulah, tiba-tiba ia mengebaskan ujung bajunya ke arah Ku Si Hang. Segulung bau harumi lintas lewat, begitu Ku Si Hang mengendus bau itu, tubuhnya yang terduduk pelan-pelan terkulai ke atas tanah. Cheng Lan Hiang bertindaka cepat, dipeluknya tubuh Ku Si Hang kemudian secepat kilat berlalu dari situ. Dala M.W.K.T.U singkat bayangan tubuhnya telah lenyap dari pandangan mata. Suasana pun pulih kembali dalam keheningan, seakan-akan di sana tak pernah terjadi suatu peristiwa apapun. Manusia berkerudung warna-warni. Keng Cinsin mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya yang sempurna meluncur ke arah kota, baru saja dia turun tangan keji dengan menghukum cincang si pedang emas siatilong giok. Kurang lebih seperminum teh kemudian, Keng Cinsin telah sampai di depan bangunan besar di sebelah barat kota, walaupun letak bangunan tersebut tak jauh dari kota, Namun oleh karena bangunan tersebut berdiri di samping sebuah kompleks kuburan yang terbengkalai dan amat luas, maka kendatipun di siang hari pun tiada manusia yang berkunjung ke situ. Tak heran kalau keadaan di seputar situ amat terpencil, sepi dan menyeramkan. Tapi siapakah yang tahu kalau di dalam bangunan gedung yang besar dan menyeramkan itu baru saja berlangsung suatu pertempuran berdarah yang dahsyat dan mengerikan hati, Mim buat ke sebelas jago hiatmu pun hampir saja musnah semua. Kini Keng Cinsin sudah berada di samping bangunan gedung itu di bawah kuburan yang berlapis-lapis. Mendadak pada saat itulah titik. Dari balik kuburan yang berlapis-lapis berkumandang suara tertawa dingin yang menyeramkan. Suara tertawa itu amat dingin, seperti angin yang berhembus keluar dari gedung di bawah tanah. Serentak Keng Cinsin menghentikan gerakan tubuhnya, suatu firasat tak enak segera muncul dalam hatinya, sebab baru pertama kali ini dia mendengar suara tertawa semacam ini dari balik kuburan. Tempat itu merupakan daerah yang terpencil, jauh dari jangka awan umat persiblatan. Bila sekarang muncul jagoan persilatan dekat dengan markas besarnya, ini berarti orang datang untuk mencari gara-gara dengan pihaknya. Baru selesai suara tertawa dingin tadi berkumandang, tiba-tiba. Serentak suara aneh yang menyeramkan berkumandang susul-menyusul dari balik kuburan liar itu, kali ini bukan hanya seorang saja yang tertawa, melainkan di atas 7-8 orang, jumlahnya sukar dihitung. Gelak tertawa yang berkumandang dari balik kompleks tanah pekuburan yang menyeramkan itu kedengarannya sangat mengerikan, seperti suara setan iblis saja, meski berada di isi yang hari bolong pun orang akan berdidik dibuatnya. Mencorong sinar tajam dari balik matukeng cin-sin, tiba-tiba dia mengalihkan pandangannya dan menulai Mi lakukan pemeriksaan yang seksama atas tanah pekuburan tersebut. Ia dapat mendengar suara tertawa tersebut tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran, seakan-akan dipancarkan dengan hawa murni yang sempurna, ditinjau dari hal ini dapat dibuktikan kalau pihak pelawan Mi miliki tenaga dela M yang amat sempurna. Suara pekikan yang mengacaukan pikiran, keseraman dan kengerian yang luar biasa. Mendatangkan. Keng cin-sin Mi miliki kepandaian silat yang mahasakti, walaupun dia tidak katakut menghadapi manusia-manusia laknat yang datang mencari gara-gara dengannya, toh timbul juga perasaan khawatir dela M hati kecilnya, dia mengkhawatirkan keselamatan dari anggota perguruannya. Mungkinkan anggota perguruannya telah tiba kembali di dalam gedung ini? Kalau tidak kah, mengapa Mi ya kami biarkan orang-orang tersebut bersembunyi di sini sambil bermain setan? Tapi bila ia teringat kembali kalau ke-11 orang anggota perguruannya Mi miliki kepandaian silat yang luar biasa, perasaan khawatirnya itu segera lenyap kembali. Berbicara yang sebenarnya, 11 anggota perguruan Hiat Mobun boleh dibilang Mi miliki kemampuan yang luar biasa, kepandaian silat mereka telah mencapai tingkatan yang luar biasa, meski anggota Bansiaka sendiri pun tak akan nanti berani Mi mandang rendah jago-jago Hiat Mobun. Oleh sebab itu di saat dia hendak menjago seluruh dunia persilatan, tiada orang pula yang berani mencabut kumis harimau. Tapi tidak demikian dengan kenyatannya, dari mana dia tahu, kalau jumlah pihak lawan sangat banyak dan tenaga dalam mirka rata-rata amat sempurna. Sesudah mengamati sekejap suara tertawa aneh seperti suara tertawa setan iblis itu, Kengcin Sin Mim perdengarkan kembali suara tertawa dinginnya yang menusuk tulang, dia menghimpun hawa murninya, dan dengan mengerahkan ilmu Banli Cho An Im, menyampaikan suara dari selaksali, semaca M. Kepandayan Sakti dalam kitab Pusaka Chang Chee Yong Pit Kip, serunya lantang. Setan iblis dari manakah yang telah muncul di sini? Bila ingin mencari gara-gara dengan buncomu, unjukkan saja dirimu, buat apa mesti mensembunyi di antara mayat-mayat mim busuk. Tidakkah khawatir perbuatan kalian hanya akan menurunkan derajat bersama dengan selesainya ucapan itu, suara tertawa aneh ikut berhenti pula, namun pihak lawan sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun. Suasana di sekeliling tempat itu kembali di CKM dalam keheningan, kesepian yang luar biasa, bahkan lamat-lamat terasa pula suasana mengerikan dan hawa pembunuhan yang luar biasa. Mendengkol juga kengceingsin ketika pihak lawan tidak menyahut, sekali lagi dia menenggur. Hei, tampaknya kalian semua hanya sukma-sukma. Suasana yang tegang dan menyelamkan menyelimuti seluruh angkasa, mim buat suasana menjadi sesak dan tegang. Tanpa terasa muncul pula hawa pembunuhan yang tian lama tian bertambah menebal. Kini kengceingsin mulai agak kaget dan ngeri, ia bukan takut terhadap manusia-manusia tersebut, melainkan terkerjut oleh kemampuan serta kesepkaran lawan mengembunyikan diri terus secara tenang. Selama berapa saat terakhir ini, kengceingsin telah mengerahkan kemampuannya untuk mendengar dan melihat untuk miriksa nafas lawan dan gerak-gerik musuh, namun dia tak berhasil menemukan sesuatu apapun, hal ini membuktikan kalau pihak kelawan menggunakan ilmu nafas kurakura kusitai hoat untuk menutup pernapasannya. Mendadak. Satu ingatan bagus melintas di dalam embenaknya. Ia mendapat satu akal bagus untuk memaksa lawannya agar meneempeakan diri. Tanpa hanya berbicara lagi kengceingsin membalikan badan dan beranjak pergi dari situ, tapi pihak lawan seperti sama sekali tak termakan oleh tipu musliatnya itu, suasana tetap ening, tiada. Terdengar sedikit suara pun, sementara kengceingsin telah berada belasan kaki jauhnya dari posisi semula. Mendadak. Dari balik tanah pekuburan itu berkumandang suara tertawa dingin yang amat menusuk pendengaran, lalu seseorang berkata, Hei manusia berkerudung warna-warni, bila kau bernyali, silahkan mi masuki barisan T.E. Gimi Huntin, barisan neraka pembingung Sukma, kami suara itu amat lembut seperti bisikan nyamuk, namun setiap patah katanya sangat jelas dan menggetarkan pendengaran. Bagaikan seekor burung walet, kengceingsin segera mi embalikan badannya dan secepat sambaran kilat mi luncur ke arah mana berasalnya suara peringatan tersebut. Kemudian dia berhenti sejenak di sisi sebuah kuburan dan mi meriksa keadaan di sekeliling sana, tapi apa yang kemudian terlihat mi buatnya sangat terkejut. Di situ tak na M.P.A.K. manusia hidup, hanya ada tengkorak-tengkorak manusia yang menyeramkan berjajar di mana-mana. Kengcingsin sungguh merasa amat terkejut, dia em-dia em-dia berpikir di hati, sudah jelas ku dengar kalau suara pembicaraan itu munculnya dari sini, mengapa tak nampak sesosok bayangan manusia pun di sini? Masa kawanan tengkorak itu yang bersuara, ah 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 ah, masa di dunia ini benar-benar ada setan sementara dia masih berdiri termenung, tiba-tiba terdengar lagi suara tadi berkumandang mi mecahkan keheningan. Manusia berkerudung warna-warni, meski sekarang kami berwujud orang mati, dulunya pun kami termasuk orang hidup. Hanya kini daging kami sudah miim busuk sehingga tinggal tulang belulangnya belaka mari-mari bersahabat dengan kami, tempat. Kami di sini disebut dunianya sukma pria, paling bagus bila ada seorang perempuan yang mau meramaikan suasana. Kembali suasana menjadi hening. Kengcingsin segera menerjang ke sisi kuburan yang lain, namun apa yang terlihat di situ pun tiada berbeda dengan pemandangan yang pertama tadi, di sana tiada sesosok bayangan manusia pun, yang ada hanya sesosok tulang belulang manusia, seonggokan tengkorak. Kali ini kengcingsin benar-benar dibuat terperanjat sekali hingga berdebar keras jantungnya. Di saat inilah, suara pembicaraan berkumandang lagi dari arah lain. Yang menyeramkan. Kau tak usah takut. Hidup manusia di dunia ini akhirnya tak akan lolos juga dari kematian, tapi sesungguhnya kami pun belum mati. Coba lihatlah kami masih bernyawa, masih dapat berbicara. Bukankah demikian tanda tanya gerakan tubuh kengcingsin kali ini jauh lebih cepat lagi? Di dalayan sekali berkelebat dia sudah melayang turuh ke atas permukaan tanah, namun pemandangan yang dijumpainya masih tetap seperti apa yang dilihat sebelumnya. Sambil berkerut kening, kengcingsin mulai berpikir, kalau berbicara menurut kecepatan gerakku sekarang, siapakah manusia di dunia ini yang mampu menandingi kecepatanku tersebut? Masa mereka sungguh-sungguh adalah setan iblis mendadak sinar kaget terpancar keluar dari balik matu kengcingsin. Perasaan kaget tersebut jauh lebih hebat daripada perasaan semula, sebab secara tiba-tiba saja dia teringat kalau pembicaraan lawan dipancarkan nih lalui semaca emilmu hui sian moing, irama iblis berpusing, yang maha dasyat. Biasanya irama iblis berpusing atau hui sian moing tersebut dipancarkan seseorang dari suatu tempat tertentu, namun gelombang iramanya sengaja digetarkan ke suaru sasaran tertentu, kemudian dari situ baru kembali menuju ke gendang pelinga orang yang dituju. Oleh karena kepandaian semacam ini amat sakti dan luar biasa, jarang sekali ada jago perselatan dari daratan Tionggoan yang berhasil diempelajarinya. Konon orang-orang dari Tibet banyak sekali yang menghususkan diri untuk mempelajari ilmu hui sian moing itu, jadi bisa disimpulkan kalau orang-orang yang sedang dihadapinya sekarang bisa jadi adalah orang-orang dari Tibet. Perlu diketahui, jarang sekali anggota perguruan dari Tibet datang mengunjungi daratan Tionggoan, bila bukan dikarenakan masalah yang terlampau besar, biasanya mereka enggan untuk bermusuhan dengan bangsa perselatan dari daratan Tionggoan. Lantas karena persoalan apakah mereka datang mencari gara-gara dengan pihaknya hari ini? Seandainya orang-orang tersebut benar-benar berasal dari Tibet, itu berarti dia harus meningkatkan kuas padaannya. Sambil tertawa dingin keng cin-sin segera berseru, saudara sekalian pandai sekali mim pergunakan ilmu hui sian moing, nampaknya kalian semua adalah anggota perguruan dari wilayah Tibet, mendadak terdengar seseorang menyahut, manusia berkerudung warna-warni pengetahuan bumi memang sungguh amat luas, tepat sekali. Kepandaian yang kami pergunakan sekarang adalah irama hui sian moing HMMM, HMMM, namun kami bukanlah si keledai-keledai gundul dari Tibet. Tibet kami adalah jago persilatan yang asli berasal dari daratan Tionggoan. Timbul berbagai kecurigaan dan ketidakmengertian dalam emblenak keng cin-sin setelah mendengar perkataan itu, segera pikirnya. Jika ku dengar dari pembicaraan mereka, sudah jelas mimakai bahasa hal yang luas dan lancar, tapi ilmu rahasia dari Tibet itu tak pernah diwariskan kepada sembarangan orang, apalagi mereka mengaku asli dari daratan Tionggoan, mengapa mereka pun pandai menggunakan ilmu hui sian moing tersebut, berpikir sampai di situ keng cin-sin berkata lagi dengan suara sedingin es, pun buncu tidak ambil peduli apakah kalian huasyo-huasyo gundul dari Tibet atau jagoan dari daratan Tionggoan, manakala kalian datang mencari gara-gara denganku, berarti kalian ada maksud terhadap diriku, mengapa tidak kalian utarakan saja sekarang, agar kita dapat mim perbincangkannya sudah jelas keng cin-sin telah menyadari kalau orang. Orang itu berilmu sangat lihai, jejaknya amat mencurigakan maka nada pembicaraannya pun turut menjadi lebih lembut dan halus. Salah seorang di antara lawan segera menyahut, manusia berkerudung warna-warni, dugaanmu memang tepat sekali, kami memang datang dengan mim bawa maksud-maksud tertentu, cuma kau jangan bersusah hati setelah kami utarakan nanti keng cin-sin tertawa dingin, hee, 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 betapapun sulitnya persoalan di dunia ini, tak nanti akan menyulitkan hiatmu buncu apa gunanya kalau kau hanya tinggal seorang diri tiba-tiba seorang menimpali dengan dingin. Sesungguhnya ucapannya itu mengandung maksud lain, namun mimpi pun keng cin-sin tidak menyangka kalau kesebelas orang anggota hiatmu bunnya sudah pada tewas atau terluka paras sehingga kini tinggal dia seorang yang tetap sehat walafiat. Sambil mendengar keng cin-sin berkata, Biarpun jumlah kalian sekarang berapa kali lipat lebih banyak daripada aku, biar aku hanya seorang diri, namun aku masih sanggup untuk mengirim kau berpulang ke ala embaka mungkin saja kau memiliki kemampuan tersebut, tapi sayangnya kau tak akan berhasil menemukan kami jengek seseorang. Mendadak menyambung, terdengar suara lain yang menyeramkan. Losu, kau terlalu merendahkan diri sehingga memadamkan semangat sendiri saja orang yang semula cepat berseru. Longko, dia tak lebih hanya seorang manusia yang hampir mampus, apa sih keberatannya membiarkan dia berbangga dulu? Mulai detik ini, dalam dunia persilatan hanya ada Bulim Jethun, tujuh sukma dari dunia persilatan, yang merajai kolong langit, siapa pula yang mampu mengungguli kami seseorang yang lain segera menyahut sambil tergelak. Haaah, 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 benar-benar. Ucapan dari Losu memang amat tepat, walaupun sembilan partai besar dari daratan Tionggoan atau kawanan Chiang Bunjin yang bernama Kosong, selanjutnya mereka toh akan mampus juga di ujung tangan kami bertujuh lelak seseorang yang lain lagi menimpali. Sejak kini, kita pun dapat menikmati kehangatan tubuh serta kehebatan teknik bermain di ranjang dari bansia kau tu Chiang Lanhi yang logit, kau ini memang kelewat suka bermain perempuan seseorang mendamperat sambil tertawa, tahukah kau bahwa Chiang Lanhi yang telah menguasai ilmu inkeng yang sangat hebat? Bila kau tidak khawatir mampus, silahkan saja bersenang-senang dengannya, tanggung kau akan merasakan kenikmatan hingga sampai di sorga, si logit segera tertawa cekikikan. Loh Saem, bukankah kau mengatakan tiada manusia di dunia ini yang bisa lolos dari kematian? Meski si Yauta harus mati, tapi jadi setampun harus romantis, hiih, 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 lagi pula aku memiliki benda ajaib yang keras bagaikan baja, tak nanti bendaku akan tertindih sampai patah olehnya kemudian setelah berhenti sejenak, tambahnya lagi. Bukankah ilmu imkeng tak akan tahan menghadapi ilmu yang keng, keng cin-sin merasa mendongkol sekali setelah mendengarkan pembicaraan kotor dan cabul yang sedang mereka langsungkan, ia paling benci dengan lim laki hidung bangor seperti ini, dia mendenda em terhadap manusia semaca em logit dengan sekali mimpi nasakannya. Mendadak seseorang berseru kembali. Logit, bukankah di depan mati sudah tersedia barang jadi tinggal dipakai tentu saja yang dimaksudkan adalah keng cin-sin. Hampir meledaka dada keng cin-sin saking gusarnya, hawa darah mendidih di dalam em dadanya, ia segera mim bentak nyaring. Manusia laknat, cepat keluar untuk menerima kematian walaupun keng cin-sin marah-marah besar, hal ini pun sama sekali tak berguna, sebab hingga sekarang dia belum berhasil menemukan tempat persembunyian dari orang-orang tersebut. Perlu diketahui, pembicaraan yang berlangsung selama ini dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan menggunakan ilmu hui sian moing yang mahadasha tersebut. Terdengar lojit berkata lagi, Losu, tak mungkin, tak mungkin. Tidakkah kau saksikan raut wajahnya yang menyeramkan itu? Hii-hih, 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 meski siaw tebertampang jelek. Tapi benda ajaibku masih terhitung. Benda yang paling indah, paling kuat dan gagah di dunia ini, mana boleh benda ini ku pergunakan terhadap sembarangan perempuan, lojit, kau bilang dia jelek, tapi aku pikir dia pasti cantik sekali, mengapa tidakkah kau saksikan bentuk tubuhnya bah nol, itu seseorang menyambung. Si lojit itu segera tertawa dingin. Longko, aku rasa kau masih belum berpengalaman di dalam hal ini, meski seorang wanita mi miliki perawakan tubuh yang indah, belum tentu wajahnya pasti sangat indah. Bila dia cantik, tak nanti wajahnya ditutup dengan kain kerudung, perempuan menasih yang tak ingin mimamerkan kecantikan wajahnya lojit. Bagaimana kalau kita bertaruh saja, kau mengatakan dia cantik atau jelekah baik? Baik. Bila dia cantik, siau terbersedia melepaskan hak kau untuk mi lalapnya. Paling dulu keng cin-sin bukan manusia sembarangan, bagaimana mungkin dia bisa tahan menghadapi ucapan-ucapan yang amat kotor itu? Walaupun ia pernah diperkosa banyak orang, meski kesucian tubuhnya telah dinodai orang secara beramai-ramai, namun jiwanya masih tetap suci bersih. Mencorong sinar tajam penuh hawa pembunuhan dari balik matanya, tiba-tiba saja ia mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suaranya tinggi melengking dan amat menusuk pendengaran. Keng cin-sin segera menerjang ke muka bagaikan segulung angin puyuh, sedemikian cepatnya dia bergerak, sehingga menyilaukan mati siapa saja. Dengan kecepatan luar biasa dia berputar satu lingkaran mengitari komplek KS tanah pekuburan tersebut. Ternyata dia tak berhasil menemukan tempat persembunyian lawan, namun dia tahu pihak lawan pasti berada pada jarak 20 kaki di sekeliling tempat ini. Maka dia hendak melakukan penggeledahan yang seksama atas setiap kuburan yang berada 20 kaki di sekeliling tempat ini, dia ingin membuktikan apakah Mirka benar-benar bersembunyi di bawah tanah. Dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh yang paling sempurna dan jarang ditemui dalam kolong langit dewasa ini, secepat kilat berputar mengitari daerah seluas 20 kaki di sekitar situ, beratus-ratus kuburan diperiksa dengan seksama, namun ia belum berhasil juga menemukan bayangan tubuh mereka. Rasa terperanjatnya sekarang tak terlukiskan lagi dengan kata-kata. Keng Cinsin merasakan dirinya seakan-akan telah bertemu dengan setan tulen, belum pernah ia mendengar dalam dunia perselatan terdapat manusia lihai yang menyebut dirinya sebagai Bulim Jit Hoon. Sementara dia masih berdiri tertegung dengan perasaan terkejut bercampur tercengang titik. Kembali terdengar seseorang berkata, gerakan tubuhnya sangat lihai dan melebih kemampuan umat perselatan pada umumnya. Loji disebut orang tiang kuitui, setan berkaki panjang, namun aku rasa masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan dirinya. Sang Loji segera tertawa seram. Heeh, 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 longko, meskipun gerakan tubuhnya amat cepat, tapi untuk mengungguli aku rasanya masih sulit sekali. Keng Cinsin benar-benar mati kutunya terhadap orang-orang tersebut, dia benar-benar merasa tak mampu untuk menemukan titik kecurigaan di sekitar sana. Namun dengan wataknya yang keras hati, dia pantang menyerah dengan begitu saja, otaknya segera berputar keras, dia mencoba untuk mengingat-ingat apakah di dalam Mkitab Pusaka Chang Cheong Pit Kip tercantum kepandaian yang dapat digunakan untuk mematahkan kepandaian Hui Sian Moing tersebut. Sementara dia masih termenung, Longgo telah berkata lagi sambil tertawa seram, Loji, lebih baik jangan menempeli emas di atas wajah sendiri, kalau toh kau lebih hunggul darinya, berani tidak tampilkan diri untuk berdua dengannya HMMM. Aku si Loji masih pingin hidup beberapa waktu lagi, bila harus mampus, lebih baik kita tujuh bersaudara berangkat bersama-sama menuju ke langit barat. Loji, hatimu amat busuk dan berat yang lain, kalau kau mau mampus, mampuslah sendirian, mengapa harus mengajak kami semua untuk benar-benar menjadi setan? Heeh, 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 kita tujuh bersaudara tak pernah berpisah satu dengan lainnya, misalnya harus turun ke neraka pun sudah sepantasnya turun bersama Loji menimbrung sembelari tertawa dingin. Betul, betul. Perkataan Loji memang masuk di akal heeh, mengapa sih kalian berkauk-kauk melulu mendadak seseorang menegur dengan suara sedingin salju, agaknya dia sudah tahu kalau kita berada di dalam em neraka, lo to'ah, apa yang mesti ditakuti? Memangnya dia akan mim balik lapisan tanah di sini siapa tahu. Aku lihat dia sudah mim benci kita setengah mati, agaknya rasa benci itu sudah merasuk sampai ke tulang sam-sam. Lo to'ah, kami bulim jidhun tiada tandingannya di kolom langit, mengapa harus juri terhadap dia seorang seng? Lo to'ah segera tertawa tergelak, haaah, 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 kalau sekarang mah kita belum mencapai tingkatan tiada tandingan di kolom langit maksudmu kita belum berhasil mendapatkan kitab pusaka chang chiong pit kip serta mutiara tian hangin yang sincu miliknya. Benar. Bukankah benda-benda tersebut berada di dalayan sakunya lo to'ah, lantas apa yang mesti kita lakukan sekarang? Orang suara menyeramkan yang lain bertanya, ehm, tak ada salahnya kalau kita bertujuh berunding kembali, seusai perkataan itu diutarakan, suasana di sekeliling tempat itu menjadi hening dan sepi kembali, mungkin Mirka sedang merundingkan persoalan tersebut dengan seksama keng cin-sin benar-benar tidak habis mengerti, dia tak tahu permainan busuk apakah yang sedang dilakukan ketujuh orang tersebut terhadap dirinya, yang lebih mengemaskan lagi adalah ia tak berhasil menemukan tempat persembunyian mereka. Setelah mendengar pembicaraan mereka barusan, ia telah mengetahui kalau kepandaian silat yang dimiliki orang-orang itu sangat lihai dan luar biasa, tapi mengapa dia tak berani munculkan diri untuk berhadapan muka dengannya? Padahal dia mana tahu kalau buling Jet Hun adalah manusia berwata aneh, tak pernah orang dapat meraba maksud hati mereka yang sesungguhnya. Hanya saja ketujuh orang itu amat licik, dan berotak cerdas, ditambah lagi kekejamannya luar biasa, kesemuanya ini membuat mereka lihai sekali. Keng cin-cin merasa tak ada gunanya tetap berdiam diri terus di situ, sedang mereka pun tidak menaruh dendam yang berat dengannya, ia cuma mendongkol atas ucapan mereka yang kotor dan menghina tersebut. A-A-A-I, sudahlah demikian ia berpikir, percuma ribut dengan kawanan manusia setengah setan macam begitu, anggap saja aku sedang sial sehingga bertemu dengan mereka, berpikir demikian, dia lantas melejit ke udara dan meluncur turun dari bukit kecil tersebut. Mendadak, serentetan suara teguran yang amat dingin berkumandang ni mecahkan keheningan, manusia berkerudung warna-warni, mengapa kau lari ketakutan? Apakah takut terhadap kami? He-eh, 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 ucapan tersebut segera menimbulkan satu ingatan dalam benak keng cin-cin, dia-m-dia-m ia mengutuk diri sendiri, goblok amat aku ini. Ha-em-em-em, kali ini akan kulihat mau kabur kemana kalian semua? Tiba-tiba saja dia membalikan badan dan berjalan ke sisi kuburan di mana terdapat tengkorak manusia yang pertama, kemudian bentaknya keras-keras, kalian tuju setan menongolkan diri. Gentayangan. Mengapa? Tidak. Segera. Aduh celaka seruan kaget berkumandang kembali kuntilanak itu berhasil mendapat tahu kalau kita bersembunyi di dalam em kuburan losu, mengapa kau mi memberitahukan tempat persembunyian kita kepadanya dahem perat yang lain. Losu segera tertawa dingin. Kuburan yang terdapat di tempat ini beribu-ribu jumlahnya, masa dia benar-benar dapat menemukan tempat persembunyian kita mencorong sinar tajam dari balik matuk keng cin-cin, sambil tertawa dingin ia segera berseru, mengapa kalian tidakkah segera menampakkan diri? HMMM. Jangan salahkan kalau aku akan bertindak keji terhadap kalian. Ternyata secara tiba-tiba keng cin-cin menduga kalau mereka telah menyembunyikan diri di dalam em kuburan, sedang tengkorak manusia yang berada di samping kuburan merupakan hasil pembongkaran mereka dari dalam em liang kubur. Ketika keng cin-cin melakukan pemeriksaan terhadap beberapa ratus kuburan yang berada empat puluh kaki di sekitar tempat itu, dia hanya berhasil menemukan ketujuh sosok tengkorak itu, maka dia lantas menduga kalau ketujuh orang itu bersembunyi di dalam em tujuh buah kuburan di sisi tengkorak. Serentetan suara dingin menyeramkan lagi-lagi berkemandang, Loto A, hasil dari perundingan kita adalah jangan temui dia untuk sementara waktu, kalau begitu kita pun tak usah menggubris dia lagi, padahal berbicara dari kekejaman serta kebuasan buling Jet Hun, mereka tak nanti akan melepaskan keng cin-cin dengan begitu saja, sebab mereka memang datang untuk mencari gara-gara dengan keng cin-cin. Akan tetapi buling Jet Hun yang licik dan mempunyai banyak akal busuk ini telah menderita luka parah yang cukup parah, apalagi mereka pun telah menyaksikan kelihayan dari gerakan tubuhnya, sadar kalau tiada pegangan untuk mengungguli dia, maka untuk sementara waktu mereka putuskan untuk melepaskan korbannya dengan begitu saja. Keng cin-cin yang mengetahui keadaan mereka yang sesungguhnya, bagaimana mungkin bisa menduga sampai ke situ? Dengan suara menggeledekah keng cin-cin mi mentak, aku akan mi minasakan kalian di dalam em keburan, agar tak usah menguburkan jenazah kalian lagi, sambil menganca em sepasang dilontarkan bersama ke depan. Telapak tangannya segera. Segulung angin pukulan yang maha dasyat segera meluncur ke depan dan menghantai em kuburan tersebut. Angin pukulan yang menderu-deru bagaikan amukan puyuh, kedasyatannya benar-benar luar biasa. Bla-a-a-m-m-m-m-m-m-m. Suatu ledakan dasyat berkumandang mi mecahkan keheningan. Menyusul kemudian. Jeritan ngeri yang mi milukan mi mecahkan keheningan. Hati. Berkumandang. Pula. Setelah itu suasana di sekitar sana pulih kembali dalam em keheningan, sedemikian heningnya sehingga menakutkan. Waktu itu Keng Cinsin telah dipengaruhi hawa pem bunuhan yang berkobar-kobar, dia mendatangi kuburan yang lainnya, kemudian berseru sambil tertawa dingin. H-m-m-m, sudah mampus seorang di ujung telapak tanganku, sekarang tiba giliranmu mau keluar atau tidak? Namun suasana di dalam em kuburan itu tetap ening sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Keng Cinsin min dengus dingin, sepasang tangannya segera diputar mi bentuk satu gerakan lingkaran busur di sisi tubuhnya, kemudian segulung hawa pukulan yang dalam em baga ikan samudera, seperti letusan gunung berapi mi muntah keluar. Belua A-M-M-M sekali lagi berkumandang suara ledakan keras yang mi mekehkan telinga. Diikuti pula jerit kesakitan yang mi milukan hati. Kini Keng Cinsin mendatangi sisi tengkorak yang ketiga, seperti yang lain, dia pun mi bentak nyaring, bila kalian tak segera menampakkan diri, akan kubunuh kalian satu per satu tanpa perasaan gelas kasihan tapi pihak lawan masih juga tidak menimbulkan suara apapun. Mencorong sinar buas yang menggidikan hati dari balik matuk Keng Cinsin, sepasang telapak tangannya dengan cepat diputar mi bentuk satu gerak melingkar, kemudian gulungan angin puyuh seperti amukan topan menyapu ke arah kuburan itu. Ledakan keras yang diiringi jerit kesakitan lagi-lagi bergemami mecahkan keheningan. Secara beruntun Keng Cinsin memusnahkan lagi tiga buah kuburan yang lain, di mana angin pukulannya menyambar lewat, segera berkumandang jeritan ngeri yang menyayat hati. Sekarang ia telah tiba di sisi kuburan dengan tengkorak yang ketujuh, mendadak hatinya menjadi lembek, ia teringat kalau Bu Ling Jit Hun sesungguhnya tidak mempunyai denda em kesumat yang terlalu dalam dengan dirinya, padahal tanpa sebab dia telah membinasakan enam orang di antara mereka secara beruntun, terhadap orang yang ketujuh ia benar-benar merasa tak tega untuk menindaknya. Dengan suara keras Keng Cinsin segera mi bentuk, sekarang tinggal kau seorang, mau keluar atau tidak kemudian setelah berhenti sejenak, dia mi bentuk lagi, bila kau bersedia menempakan diri secara baik-baik, bisa jadi aku pun bersedia mi memberi kesempatan hidup bagimu tapi suasana di dalam kuburan itu tetap ening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun. Keng Cinsin menjadi tertegun, segera pikirnya. Aneh betul ketujuh orang ini, mereka sekarang lebih suka mengorbankan diri daripada menampakan diri dari balik liang kuburan berpikir se-MPAI di situ, sekali lagi Keng Cinsin mi bentuk keras. Bila kau renggan menempakan diri lagi jangan salahkan kalau aku akan bertindak keja em belum juga ada suara yang berkumandang dari balik kuburan itu. Berkobar kembali hawa napsu mim bunuh dalam gada Keng Cinsin, sepasang telapak tangannya segera diayunkan ke depan, segulung angin puyuh yang maha dasyat seperti selembar jaring yang besar dan kuat, langsung menggulung ke arah kuburan tersebut. Belah AAMMM selatu ledakan dasyat kembali berkumandang datang. Menyusul kemudian jeritan ngeri pun bergemami mecahkan kesunyian. Kini suasana di dalam M kuburan itu keheningan, keseramen dan kesepian. Pulih. Kembali. Dala M. Keng Cinsin menghela nafas panjang, gumamnya, banyak sekali keandahan terdapat di dalam dunia ini, seperti juga ketujuh orang itu diami embalikan badan dan pelan-pelan berlalu dari tempat tersebut. Mendadak pada saat itulah. Dari sekeliling kompleks kuburan itu bergemas suara tangisan yang aneh, rendah berat dan menyeramkan, suara itu sahut bersahutan membuat setiap sudut kuburan itu dipenuhi oleh suara dengungan yang sangat aneh. Berdiri Keng Cinsin menghadapi situasi seperti ini, berdiri semua bulu kuduknya karena ngeri, untuk beberapa saat dia sampai berdiri tertegun di tempat. Di tengah jeritan dan tangisan yang mengerikan, tiba-tiba berkumandang pula ceruan seseorang dengan suara yang dingin menyeramkan, kami tujuh bersaudara benar-benar telah sampai di neraka tingkat ke-18, uuh, saudara sekalian, roh kita akan menjadi roh penasaran, mari kita tangkap dia dan menyelatnya ke neraka, Keng Cinsin yang dipermainkan oleh mereka benar-benar dibuat mendongkol sekali tanpa terasa bentaknya keras-keras, bagus sekali. Kalian memang tujuh sukma gentayangan, bila pun buncu tak mampu meratakan kuburan ini dengan tanah, aku bersumpah tak akan menyudahi persoalan ini hingga di sini, bagaikan orang kalap Keng Cinsin segera mengayunkan sepasang telapak tangannya berulang kali, segulung angin pukulan yang mahadasyat pun mengikuti gerakan tubuhnya menghajar kuburan tersebut satu persatu. Di tengah ledakan keras yang memekikan telinga terjadi rentetan letusan dan getaran yang keras, angin pukulan mi mancar keempat penjuru dan berpusing kian kemari. Dalam wakatu singkat Keng Cinsin telah mimusnahkan naem buah kuburan secara beruntun. Dengan tenaga dalamnya yang sempurna serta desingan angin pukulannya yang tajam bagaikan sembilu, pasir dan batu segera berterbangan di angkasa, membawa peti mati yang telah lapuk dan tulang belulang yang hancur segera berserakan di mana-mana. Bau busuk mayat yang menusuk hidung dengan cepat menyebar kemana-mana mim buat orang serasa mau tumpah. Tindakan kalap dari Keng Cinsin ini benar-benar mengerikan sekali. Kasihan dengan tulang belulang serta mayat-mayat tersebut, mereka harus merasakan bencana tersebut di saat-saat jiwa mereka telah peroleh ketenangan. Isak tangis maca em jeritan setan itu kini sudah sirap dan tak kedengaran lagi. Sambil tertawa seram Keng Cinsin berseru. Kalian belum juga mau menek MP akan diri? Rupanya kau mim maka esa aku untuk meratakan beribu kuburan ini rata dengan permukaan tanah Tandatanya di tengah gelap tertawa keras, telapak tangan kirinya melepaskan kembali sebuah pukulan angin puyuh yang maha dasyat, lagi-lagi sebuah kuburan hancur berantakan menjadi korban amukannya. Tenaga pukulannya memang dasyat bagaikan samudera yang bergelombang besar, cukup mim buat wajah orang berubah. Mendadak. Di saat telapak tangan kanannya diangkat dan siap melepaskan sebuah pukulan lagi. Tiba-tiba, di tengah keheningan bergemas suara pujian kepada Seng Buddha yang berat dan nyaring. Omi Tohut, buru-buru Keng Cinsin menarik kembali serangannya lalu mim balikan tubuh dengan cekatan, dengan sorot metu yang tajam dia mengawasi orang di hadapannya tanpa berkedip. Entah sejak kapan, tiga kaki di hadapannya telah bertambah dengan tiga orang pendepta tua berjubah kuning, salah seorang di antaranya berwajah saleh dengan alis metu yang panjang, waktu itu dia lagi minegur dengan suara dalaem. Li Si Chu, tindakan bu yang brutal ini sungguh keterlaluan, Tidakkah kau merasa bahwa perbuatan ini melanggar peri kemanusiaan Keng Cinsin terkejut? Cepat ia berpikir, Yee-a-a, mengapa aku berbuat begini brutal? Tindakan ku ini keji dan tak berperi kemanusiaan, toh mereka yang telah mati tiada ikatan sakit hati denganku. Mengapa aku harus menghancurkan kuburan mereka? Tandatannya timbul penyesalan di hati kecilnya setelah berpikir sampai di situ, rasa menyesal dan malu yang bercampur aduk, mim buatnya terbungkam dalayan seribu bahasa, pelan-pelan kepalanya ditundukan. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, ia membalikan badan dan beranjak meninggalkan tempat itu. Tak selang beberapa saat kemudian, ia telah keluar dari komplek es tanah pekuburan tersebut. Tiba-tiba bayangan manusia berkelebat lewat, tahu-tahu ketiga orang pendekta tua berjubah kuning itu telah menghadang jalan pergi keng cinsin. Apa maksud kalian menghadang jalan pergi ku keng cinsin? Segera menegur sambil menatap ketiga orang itu lekat-lekat. Lisi cu ujar pendekta kurus di samping kiri, kau telah bertindak brutal, merusak kuburan umum, setelah berbuat apakah kau akan pergi dengan begitu saja? Mana pertanggungan jawabmu sekali lagi keng cinsin terperanjat, ia lantas berpikir. Rupanya mereka pun datang untuk mencari gara-gara denganku, biasanya tempat ini jarang dikunjungi umat persilatan, aneh, mengapa begitu banyak kejadian aneh yang berlangsung hari ini berpikir demikian, sinona pun berkata. Boleh aku tahu, Sin Cheng bertiga datang dari mana Omi Tohut pendekta berjubah kuning yang berada di tengah merangkap tangannya di depan dada. Kami berasal dari Xiao Lin Si, Pin Cheng Hoat Hian, sedangkan kedua suteku adalah Hoat Hong dan Hoat Hong. Yang keng cinsin semakin terperanjat, dia tak menyangka kalau ketiga pendekta ini adalah Tiga di antara lima T yang lo Xiao Lin Pei. Sebagai mana diketahui, Xiao Lin Pei merupakan pemimpin dari sembilan partai besar di daratan Tionggoan selama ini jarang sekali melibatkan diri dalam emperti Kai On Bu Lim. Lantas apa maksud kedatangannya kali ini kemari? Maaf, maaf, rupanya kalian adalah Tiga orang pendekta agung dari Xiao Lin Pei kata keng cinsin kemudian sambil tertawa. Li Si Chu tentu keheranan bukan? Mengapa Xiao Lin Pei ikut mencampuri pertikaian dunia perselatan kata Hoat Hong Tai Su yang berada di tengah? Kembali keng cinsin tersenyum. Memang begitulah, Apakah aku boleh tahu? Ringkasnya kami datang karena perguruan hiat mobun kalian kata Hoan Hong Tai Su yang berada di sebelah kiri. Kami tak ingin partai kalian bertindak semenemene dalam em dunia perselatan dan mencelakai umatnya. Kami pun tak ingin menyaksikan dunia perselatan yang sudah banyak tahun berada dalam em. Keadaan tenang menjadi bergolaka dan tak amen lantaran olah kalian omong kosong bentak keng cinsin. Sebagai anggota Xiao Lin Pei yang terhormat, kalian jangan menfitnah orang semaunya sendiri, hiat mobun adalah kelompok manusia lurus dalam em dunia perselatan. Tujuan kami adalah menegakkan keadilan dan kebenaran di dalam em dunia, mim bantu kaum lemah menindas kaum kuat dan menenteramkan dunia perselatan yang sedang kacau dan tak amen. Buktinya tak berada di depan mata, buat apa kau menyangkal lagi seru Hoat Hong Tai Su dengan-dengan nada berat. Keng cinsin naik pitam, teriaknya sewot. Apa bukti kalian? Ayo tunjukkan di hadapanku, hiat mobun menghimpun sebelas orang jago karena ingin merajai dunia perselatan, dalam lembah Cui Yeu Kok kalian telah mimpunuh tujuh delapan puluh orang, hari ini kau pun berbuat brutal dengan merusak kuburan umum sehingga jenazah yang berada di sini berantakan tak karuan. Beberapa kejadian ini sudah cukup sebagai bukti bahwa kau adalah manusia kejam, manusia buas yang tak berferperi kemanusiaan, dosa-dosa kalian pantas kalau ditebus dengan hukuman mati. Didam perat secara terang-terangan, Keng cinsin menjadi sangat mendongkol, dia segera tertawa dingin. Kami orang-orang hiat mobun tak akan berbuat kejibila tanpa alasan, kami tertaksa mimpunuh orang sewaktu berada dalam lembah Cui Yeu Kok karena kawanan manusia laknat itu mengincar mestika perguruan kami, demi menyelamatkan partai dan diri sendiri, mau tak mau kami harus bertindak kejamu mitoh hut kembali hoat hyantai su berseru. Dari pembicaraan Li Sichu, dapat disimpulkan bahwa kau memang kejam dan buas, apa gunanya mesti menyangka lagi HMMM, mengapa aku harus banyak berbicara dengan kalian seru Keng cinsin sambil tertawa dingin. Bila kalian menganggap aku kejam dan buas, mau apa sekarang? Apa yang hendak kalian perbuat, terus terangku beritahukan kepada kalian, aku hanya kejam terhadap manusia laknat yang berhati rendah dan busuk. Kalian sebagai pendeta agung dari perguruan tinggi, tidak seharusnya gara-gara denganku, HMMM. Nampaknya kalian memang bermaksud tertentu? Kalau toh ingin menghadapiku, katakan saja belak-belakan, buat apa mesti menggunakan ucapan yang mim bosankan hingga kini kau belum mau mengakui kesalahan sebaliknya malah menuduh kami menfitnahmu, HMMM. Rupanya Lisi Cumi memang tak bisa ditolong lagi bukannya mim baca buku dan berdoa didala M. Kuyut Sio Lim Si, kalian malah menjelajahi dunia persilatan. Tampaknya kalian sendiri sama berniat mencari gara-gara untuk mengacaukan dunia balas Keng Kensin sambil mim bentak. Omi Tohut sekali lagi Hoat Hiantai Su berseru, perkataan Lisi Cumi memang betul. Pinceng sekalian sebagai pendeta sudah puluhan tahun hidup mengasingkan diri dari keramaian dunia dan tidakkah mencampuri urusan orang lain, tapi setelah mendengar ulasi cu belakangan ini, kami kuatir umat persilatan akan menjadi kacau dan tak karuan. Oleh sebab itu atas prakarsa dari sembilan partai besar, Pinceng bertiga khusus datang kemari untuk milenyapkan bibit bencana ini dari dunia persilatan. Keng Kensin tertawa seram. Kebesaran jiwa serta kewelasan hati Tai Su bertiga sangat mengagumkan hatiku, tapi kalian keliru, kalian salah menuduh hiat mobon yang sesungguhnya bercita-cita menegakkan keadilan dalam dunia persilatan. Mengapa kalian tidakkah menghimpun kekuatan untuk menindak bansia kau yang banyak mi lakukan kejahatan? Mengapa kalian tidak menghadapi Tik Yong Pang, Jian Kahi Pang dan Huan Mo Kiong yang lebih banyak mi lakukan kekejaman serta keberutalan? Mumpung sekarang belum terlambat, kuwanjulkan kepada kalian agar cepatlah sadar dan kembali ke jalan yang benar di dalam kenyataan. Keng Kensin tak pernah menyangka kalau kesebelas orang-orang hiat mobunya telah mati atau terluka akibat. Kerubutan jago-jago lihai tersebut, dia tak mengira kalau sekarang dirinya berdiri seorang diri. Dengan sinis Hoat Hong Taishu berseru, bansia kau memang keji dan banyak mi lakukan kejahatan tapi kami harus menghadapimu terlebih dulu sebelum menghadapi mereka. Kau tak perlu banyak berbicara sebagai pendeta agung dari Siow Lin Pei. Semestinya kalian bermata jeli dan pandri membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, Tapi kenyataannya kalian bermata tapi tak berbiji, kalian terus menerus menuduh orang-orang hiat mobun sebagai kaum lakna. Baiklah, kalau toh demikian aku pun tak akan banyak ribut lagi dengan kamu semua, hiat mobun merasa tak bersalah. Kebersihan kami akan disaksikan sendiri oleh Tian, suatu waktu kalian akan mengetahui kebenaran kami. Maaf aku tak bisa minemani kalian lebih lama lagi, selesai berkata, dia lantas mi lejit ke udara dan meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Li Si Chu, apakah kau akan kabur dengan begini saja bentakan keras segera bergema? Hoat Hang Tai Su mengebaskan ujung bajunya, segulung tenaga pukulan segera meluncur ke depan dan menghadang jalan pergi Keng Cinsin. Sungguh dasyat pukulan itu, bagaikan terbentuk selapis dinding baja yang kuat, Keng Cinsin tak mampu melanjutkan perjalanannya. Menghadapi HL demikian. Keng Cinsin mendengus dingin, tubuhnya bersalto beberapa kali kemudian balik kembali ke posisi semula dengan suatu gerakan indah. Rupanya kalian memang bermaksud mi nyusahkan aku mentaknya kemudian sambil melotot dengan sorot metle, tajam. Hari ini kau akan mi nerima hukuman yang setimpa dengan perbuatanmu selama ini seruhoat kong tai suketus. Mendadak. Keng Cinsin mendonggakan kepalanya, lalu tertawa panjang dengan suara yang keras dan mimik ikan telinga. Suara tertawa itu mendengung sampai ke tengah udara, begitu keras dan nyaring sehingga mengetarkan seluruh jagat. Kemudian setelah berhenti tertawa Keng Cinsin berkata lagi dengan suaranya yang dingin dan kaku, Aku dengar ilmu silat siau limpe menjago seluruh dunia persilatan. Hari ini pun guncu akan mencoba apakah berita itu benar atau tidak. Sebentar lagi kau pun akan masuk neraka, akan kami buktikan untukmu. E.J. Hoat Hang Tai Su. H.M.M.M. Tak usah tekebur lebih dulu, ditambah dengan kekuatan tiga kali lipat pun jangan harap bisa menaklukan aku suheng, akan kubinasakan dulu manusia tekebur ini teriak Hoat Hang Tai Su marah. Sambil immentak, sepasang telapak tangannya dilontarkan bersama-sama ke depan. Segulung angin puyuh yang mahadasyat seperti sambaran kilat cepatnya langsung menggulung ke depan dan menghadang jalan pergi Keng Cinsin di empat arah delapan penjuru. Menyusul serangan tersebut, seperti elang kelaparan mencari mangsa, dia langsung menerjang ke tubuh Keng Cinsin. Hoat Hang Tai Su sebagai satu di antara lima tiang lo siau limpe boleh dibilang memiliki kepandaian silat yang luar biasa, kemampuannya tak dapat dibandingkan dengan jagoan persilatan setarafnya. Tuberukan yang dilakukan saat ini amat dasyat dan cepat seperti sambaran petir. Keng Cinsin yang menyaksikan kejadian mana merasa terperanjat juga dibuatnya, buru-buru sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan melepaskan sebuah pukulan yang mahadasyat, langsung menyongsong datangnya terkaman dari Hoat Hang Tai Su. Sebenarnya Hoat Hang Tai Su berniat untuk Mim bunuh musuhnya dalam sekali gebrakan, namun Mim lihat datangnya ancaman yang begitu dasyat, buru-buru dia gunakan ilmu bobot seribu untuk Mim maksa badannya mendarat di permukaan tanah sebelum waktunya. Sementara itu Keng Cinsin berniat untuk Mim beri pelajaran kepada pendeta sombong ini, sepasang telapak tangannya diputar lalu disentil ke depan, segulung angin pukulan yang sangat aneh menerjang kembali ke arah mana Hoat Hang Tai Su sedang meluncur ke bawah. Baru saja ujung kaki Hoat Hang Tai Su menyentuh tanah, dia merasa segulung angin pukulan yang mahadasyat dan menyesakan nafas telah menekan ke arah dadanya. Ia betul-betul terperanjat, mimpi pun dia tak menyangka kalau Keng Cinsin bimiliki tenaga dalam yang begitu sempurna dengan perubahan jurus serangan yang begitu cepat. Cepat-cepat dia menghimpun tenaga dalamnya dan mengayunkan sepasang lengannya ke muka, segulung tenaga pukulan yang sangat kuat segera meluncur ke muka menyongsong datangnya ancaman lawan. Bla-A-A-M-M-M. Ketika dua gulung tenaga pukulan itu saling beradu satu sama lainnya, segera berkumandanglah suara ledakan dahsyat yang mimik ikan telinga, angin berpusing menyambar keempat penjuru, daun pasir berterbangan memenuhi seluruh angkasa. Akibat dari bentrokan kekerasan ini, Hoat Hang Tai Su merasakan darah panas dala M dadanya bergolak keras, tak kuasa lagi tubuhnya mencelat sejauh enam depa lebih dari posisi semula. Namun di saat kakinya menginjaka kembali ke tanah, segera dia maju menyerang lagi, kali ini tangan dan kakinya dipergunakan bersama-sama. Di dala M waktu singkat enam pukulan dan lima tendangan kilat telah dilepaskan olehnya. Semua pukulan maupun tendangan yang dilancarkan pendek tatua bertubuh kurus kecil ini hampir semuanya dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir, hawa serangannya memancar keempat penjuru bagaikan sayatan angin tajam, deruan angin yang mimik ikan telinga menyelimuti seluruh angkasa. Serangkaian serangan bertubi-tubi ini bukan hanya dilakukan dengan kecepatan luar biasa, bahkan setiap gerakan disertai dengan tenaga dalam yang amat sempurna. Dengan gerakan tubuh yang lues, gesit tapi lincah, keng cin-sin menghindar ke sana kemari dengan gerakan yang aneh tapi sakti, sementara sepasang tangannya digerakan kian kemari mimunahkan seluruh serangannya. Betapa gusar dan mendongkolnya Hoat Hang Taishu setelah menyaksikan berapa jurus serangan kilatnya menemui sasaran kosong, dia mim bentak dengan suara keras bagaikan guntur mimbelah bumi, lalu menerjang lagi ke depan secara gencar, kali ini dah menyerang lebih buas lagi. Bagaikan malaikat raksasa yang kelebihan lengan, bayangan tangan, bayangan kaki dikombinasikan dengan hawa serangan yang menyayat badan memenuhi seluruh hangkasa, demikian dasyat dan hebatnya ancaman tersebut mim bikin hati siapapun menjadi keder dan ngeri rasanya. Keng cin-sin min dengus dingin, mendadaka dia melancarkan serangan balasan, tiba-tiba saja sepasang telapak tangannya. Menciptakan bayangan tangan yang menyelimuti angkasa bagaikan sarang laba-laba, begitu ketat, rapat dan gencarnya serangan balasan ini sehingga seluruh angkasa seolah-olah sudah terjaring oleh ancamannya tersebut. Hawa pukulan segulung demi segulung menghambur ke muka seperti amukan ombak samudera yang menyapu semua benda, akan bergidik orang bila menyaksikan keadaan tersebut. Serangan demi serangan yang dipancarkan beruntun dan bersambungan satu sama lainnya mengandung inti silat yang amat mendalaem dan lebih-lebih menggetarkan hati orang. Hoat hangta isu betul-betul terdesak hebat sehingga harus mundur berulang kali sambil berkau-kau kemarah. Kena suatu bentakan nyaring yang memekihkan telinga tiba-tiba berkumandang dari mulut kengcin-sin. Di tengah sambaran angin pukulan yang memenuhi angkasa, tiba-tiba badannya mendesak ke sisi kiri Hoat hangta isu dengan suatu gerakan aneh, telapak tangannya bagaikan sambaran kilat menghajar langsung bahu kiri pendeta tersebut. Duuk tanda seru dengan kerasnya pukulan tersebut bersarang telak di tubuh lawan, tak ampun Hoat hangta isu terhajar sampai mundur sejauh tujuh delapan langkah dengan sempoyongan. Sambil tertawa dingin kengcin-sin segera berkata, HMMM, ilmu silat aliran Xiaolinbei ternyata cuma begini saja, berani amat berbicara sesumbar di hadapanku di antara tiga pendeta Xiaolinbei ini, ilmu silat yang dimiliki Hoat hangta isu terhitung paling tinggi, dalam beberapa jurus pertarungan tadi, sudah melihat kengcin-sin dapat berputar ke sana kemari di bawah serangan gencar adik seperguruannya Hoat hangta isu. Kendatipun sekilas pandangan orang akan mengira gadis itu terdesak hebat dan terjerumus dalam posisi yang amat berbahaya, namun bagi seorang ahli silat dapat dilihat betapa hebat dan lihainya perempuan tersebut dalam menghadapi teteran musuh. Terutama sekali jurus serangan yang dipakai untuk menghajar Hoat hangta isu barusan, gerakan tubuhnya hak kekatnya seperti sambaran setan saja, tak terlukiskan rasa ngeri dan tercekatnya pendeta itu. Perlu diketahui, lima sesepuh dari Xiaolinbei ini merupakan tokoh angkatan tua dalam M. Kuil Xiaolinsi, namun tak pernah mereka sangka kalau kemampuan mereka berhasil dikalahkan oleh lawannya secara begitu mudah. Bila kejadian semacam ini sa MPAI tersiar di dalam dunia persilatan, jelaslah sudah hal tersebut akan merusak nama baik serta pamer Xiaolinbei di mati masyarakat. Tak heran kalau Hawa Napsu Mim Bunuh segera menyelimuti wajah Hoat hangta isu, mendagak serunya dengan suara dalaem. Suti berdua, tenangkan dulu pikiran dan nantikan perintah selanjutnya. Aku rasa kalian Xiaolin Saem Cheng, Tiga pendeta dari Xiaolinbei, boleh maju bersama-sama ucap keng cin-sin dingin, sebab di tempat kuburan ini, selain tujuh lembar sukna gentayangan tak mungkin ada orang lain yang mengetahui kejadian ini, siapa tahu dengan kerjasama kalian bertiga nanti, kalian dapat berhasil Mim Bunuhku.